Orang tua calon peserta didik merasa kesulitan untuk unggah berkas pendaftaran PPDB jenjang SMP Negeri menyusul server milik sekolah yang alami gangguan. Masalah lain adalah kesalahan atau kekeliruan unggah berkas. Akhirnya, ratusan calon peserta didik beserta orang tua mendatangi sekolah. Tampak di SMP Negeri 3 Bandar Lampung di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Selatan diputuskan sekolah menerima secara luring atau offline. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Lukman Hakim mengatakan, sebagian ortu tidak mengerti proses pendaftaran online. Akhirnya proses seleksi berkas calon siswa jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua berjalan lancar. Hari ini PPDB hari kedua ya, jadi kebetulan memang sudah mulai berkurang. Kemarin yang paling banyak hanya kita hari ini memverifikasi berkas dan meminta mengupload berkas. Kuota yang bakal diterima di afirmasi? Afirmasi kuota 100 siswa kurang lebih ya, 109 atau... Pak tadi kalau ada gangguan server Pak, beberapa input data itu tadi terkendalai di bagian operator itu? Bukan di server ya, kadang posisi rumahnya, ya mungkin inputnya nggak pas. Jadi terpaksa kita baru tanya dulu posisi rumahnya yang presisinya di mana, supaya bisa kita input. PPDB calur afirmasi atau bina lingkungan peserta akan secara otomatis di input berdasarkan zonasi tempat tinggal berdasarkan data kartu keluarga. Dalam aplikasi PPDB afirmasi tersebut secara langsung menunjukkan sekolah yang bisa mendaftarkan sesuai data input kakak calon peserta. Gadis Putihatu Rahmah melaporkan.